Terkait situasi memanasnya di Idlib, Surya, Sekjen PPP Antonia Guterres menggambarkan peningkatan tensi pertempuran di Idlib hingga menewaskan beberapa tentara Turki sebagai salah satu momen paling mengkhawatirkan di Surya. Pernyataan itu disampaikan Guterres seiring dengan keputusan suara mayoritas dari 15 anggota Kedewan Keamanan PPP yang melakukan pertemuan setelah insiden mematikan di Surya dan meminta kejatan senjata segera dilakukan. Di hadapan Dewan, Guterres juga menyuruhkan kejatan senjata sesegera mungkin dilakukan sebelum situasi semakin diluar kendali. Dia menambahkan rakyat sipil membayar harga yang sangat mahal dan jeratan itu semakin erat seiring dengan kerja depan militer yang mencapai area dengan populasi tinggi. Desakan kejatan senjata juga disuruhkan oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron yang meminta Rusia dan Turki untuk mengakhiri pemusuhan di Surya dan sepakat untuk melakukan kejatan senjata yang langgang. Macron juga mengukapkan solidaritas bersama Turki atas kematian pasukannya belakangan ini di Surya dan mendesak Turki untuk bekerjasama dengan Uni Eropa mengenai arus migran. Sebelumnya, kedengahan antara Erdogan dan Putin terus berlanjut. Bahkan Erdogan meminta Putin untuk tidak menghalangi jalannya di pendeng terakhir pemberontak Surya di Idlib. Bahkan Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu bersikeras bahwa Turki membutuhkan dukungan dari sekutu-sekutu NATO-nya di tengah krisis di Idlib, Surya. Serta memohon kepada AS untuk menyebarkan sistem rudal anti-pesawat Patriot di negara itu. Patriot AS sebelumnya ditempatkan di Gaziantep. Mereka dapat mengirimnya lagi, terutama karena seorang anggota NATO Turki membutuhkan dukungan dari sekutu-sekutunya. Kata Cavusoglu, setelah bertemu dengan mitranya dari AS, Mike Pompeo, di Qatar seperti dilansir dari Russia Today. Rumor tentang penyebaran Patriot di Turki dihidupkan kembali di tengah meningkatnya permusuhan dengan Surya di Provinsi Surya Idlib. Sebelumnya, 33 tentara Turki terbunuh dalam serangan yang dikatakan menargetkan para pemberontak. Sementara Ankara mengklaim pihaknya berupaya untuk melindungi orang-orang Surya dengan mendukung serangan terhadap tentara Surya. Namun, Damascus bersikeras bahwa kehadiran Turki untuk mendukung berbagai kelompok pemberontak dan teroris yang berada di ambang kekalahan di Idlib. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!